Dewan Keamanan PBB menggelar pemungutan suara pada Jumat 22 Maret 2024 terkait resolusi yang diajukan Amerika Serikat soal gencatan senjata di jalur Gaza Adapun resolusi ini bisa jadi langkah awal untuk mengakhiri penderitaan warga Gaza akibat perang Israel Hamas yang berkepanjangan Amerika Serikat selalu memveto usulan terkait gencatan senjata Namun sejak Februari, AS berubah sikap dan mulai menggodok rancangan resolusi untuk mendorong Israel memperlakukan jeda perang selama 6 minggu di Gaza dan mendesak Hamas membebaskan semua sandera AFP melaporkan versi terbaru dari teks resolusi tersebut menyatakan gencatan senjata amat mendesak dilakukan untuk melindungi warga yang tak bersalah di kedua belah pihak Tak hanya itu, bantuan kemanusiaan pun juga perlu segera diizinkan masuk untuk meringankan penderitaan warga Adapun resolusi itu menyatakan penolakan terhadap upaya mengubah demografi dan teritori Gaza serta mengecam serangan roket Hamas ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023 lalu Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken pun tengah berada di Israel sejak Jumat 22 Maret 2024 untuk membicarakan usulan terkait gencatan senjata di Gaza Ia berkunjung ke Israel seusai bertandang ke Arab Saudi dan Mesir Sementara itu, China menyatakan dukungan langkah Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan pertempuran di Gaza Namun tidak disebutkan apakah Beijing yang juga anggota tetap Dewan Keamanan PBB akan mendukung draft resolusi yang diajukan AS tersebut Adapun Rusia, anggota tetap Dewan Keamanan PBB lainnya menilai rancangan resolusi AS terlalu lemah Dalam resolusi itu tidak ada pernyataan yang secara eksplisit mendesak gencatan senjata, hanya menyatakan gencatan senjata adalah keharusan Richard Gowan, pengamat di International Crisis Group menilai AS memang belum mendesak gencatan senjata tanpa syarat Namun pergeseran sikap AS saat ini akan membuat Israel khawatir karena Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tidak ingin ada campur tangan PBB terkait perang yang tengah dilakoninya Menurut sumber dari kalangan diplomat, saat ini AS telah menghantongi 9 dari 15 suara anggota Dewan Keamanan PBB Itu sudah cukup untuk membuat resolusi disetujui, namun masih ada kemungkinan veto dari Rusia Terima kasih telah menonton